Oke guys, kita sekarang lanjut ke nomor 2 bagian B. Nah, jadi di sini kita punya fxy, yaitu x2 minus y2 minus 2x plus 4y plus 10 pada R2. Nah, kita diminta untuk yang A menentukan semua titik ekstrim lokal dan titik pelana dari F jika ada. Yang B, jika D adalah daerah tertutup yang dibatasi oleh segitiga dengan titik sudut. Jadi, kita sekarang fungsi F ini terdefinisi di dalam segitiga yang ada titik, ada tiga sudutnya, yaitu 0,0, 4,0, dan 44. Nah, kita diminta menentukan nilai maklum dan minimum mutlak dari si fungsi F ini pada daerah D. Oke, jadi gini, jadi kita tulis dulu bahwa titik ekstrim lokal dan titik pelana itu akan ada pada, jadi kandidat dari titik ekstrim lokal atau titik pelana adalah titik kritis. Nah, titik kritis ini adalah kandidat dari titik lokal dan titik pelana. Nah, titik kritis itu ada tiga. Yang pertama adalah titik singular, di mana F tidak terdiferensialkan. F tidak terdiferensialkan. Yang kedua adalah batas, batas domain atau ujung selang. Nah, yang ketiga itu adalah ketika gradient F, ini faktor ya, faktor gradient F itu sama dengan 0, gitu. Oke, kita coba bahas satu-satu buat ngerjainyaan. Nah, jadi pertama titik singular, ada nggak titik singular dari si F? Nah, karena F adalah merupakan polinomial, maka tidak ada titik singular, gitu. Oke, selanjutnya, ada nggak nih batas domain atau ujung selang buat soal A? Nggak ada. Kita nggak ada, tidak ada, tidak ada batas ujung selang. Tidak ada ujung selang buat yang A. Nah, sehingga satu-satunya kandidat buat titik ekstrim lokal atau titik plana adalah titik di mana nabla F sama dengan 0. Nah, berarti kita akan mencari nabla F ini. Nabla F ini apa sih? Nabla F ini adalah faktor yang terdiri dari turunan parsial terhadap X dan turunan parsial terhadap Y, gitu. Nah, ini dua-duanya harus 0, nih. Harus 0,0. Nah, gitu. Sebagai kandidat dari titik ekstrim atau titik plana. Nah, berarti kita akan pertama cari turunan parsial F terhadap X dulu. Nah, seperti biasa, kalau kita turunin parsial terhadap X, Y ini kita anggap angka atau konstanta, gitu. Berarti, jadi ini kita akan dapat 2X dikurang 2, ya kan. Nah, terus kita akan cari turunan parsial F, Y. Sama, sekarang kita anggap X-nya sebagai angka. Berarti kita akan dapat minus 2Y plus 4. Minus 2Y plus 4, gitu. Nah, sekarang kita membuat dia akan sama dengan 0. Membuat dia sama dengan 0, gitu. Untuk mencari titik mana yang menyebabkan itu. Yaitu titik, berarti di sini kita akan mendapatkan X sama dengan 1. Berarti, garis X sama dengan 1 menyebabkan turunan parsial F terhadap X jadi 0. Sedangkan yang membuat turunan parsial F terhadap Y sama dengan 0 adalah garis Y sama dengan minus 4 bagi minus 2, 2. Nah, berarti yang menyebabkan keduanya 0 adalah titik potong dari X sama dengan 1 dan Y sama dengan 2. Yaitu titik 1,2. Nah, di titik 1,2 ini, ini nabla F sama dengan 0. Gradient F sama dengan vektor 0, gitu. Nah, sekarang kita kan pengen tahu nih, apakah dia titik ekstrim, titik maksimum-minimum, ataukah dia titik pelana. Caranya adalah kita akan evaluasi suatu variable D, di mana D ini adalah turunan kedua F parsial terhadap X, dikali turunan parsial kedua F terhadap Y, dikurangin 2F X, Y, gitu. Nah, kita akan evaluasi ini apakah D-nya lebih besar atau kurang dari 0. Nah, berarti kita harus perlu nilai F X X. F X X itu berapa nih? 2 X-2 turunin lagi terhadap X, jadinya 2. Sama, kita juga perlu nilai F Y, itu sama dengan ini, minus 2 Y plus 4 turunin terhadap Y, 2. Kita perlu juga nilai F X Y. Nah, bebas mau turunin ini atau ini, tapi terhadap variable lainnya. Jadi, F X kita turunin berarti terhadap Y. 2 X-2 turunin terhadap Y, 0. Sama dengan 0. Oke, nah sekarang kita masukin ke D-nya ini. Berarti D akan menjadi 2 kali minus 2, minus 4, dikurangin 2 kali efeksi 0. 2 kali 0. Nah, ini sama dengan berarti minus 4 aja kan. Nah, ternyata D-nya itu negatif. Jadi, karena D kurang dari 0 atau D-dif, maka titik yang memenuhi ini, nabla F sudah 0, titik 1,2 adalah titik pelanan. Nah, jadi kalau D-nya lebih besar dari 0, baru kita nanti menentuin apakah dia ketemu. Sayangnya karena D-d kurang dari 0, maka titik ini adalah titik 1. Oke, kita selesai nih nomor A. Kita lanjut ke nomor B. Nah, di sini kita dikasih segitiga dengan batas ini. Nah, dengan batas 0,0, 4,0, dan 4,4. Jadi, kita, enaknya sih kita visualisikan dulu ya. Jadi, kita coba gambar. Nah, ini adalah titik 0,0. Ini adalah titik 4,0. Nah, ini adalah titik 4,4 gitu. Oke, nah sekarang. Nah, jadi kita kembali lagi ke sini. Nah, kita untuk nomor A, 1, dan 2 tidak ada. Nah, untuk nomor B, kita punya nih, batas domain atau ujung selang. Nah, jadi batas domain-nya dari si fungsi F berdasarkan soal B adalah segitiga ini. Batasnya adalah berarti garis-garis 3. Nah, berarti perlu dievaluasi atau dicek pada 3 garis. Yaitu pertama, garis X sama dengan, bukan X, Y sama dengan 0, garis yang bawah ini. Lalu pada garis Y sama dengan 4, eh, X sama dengan 4, X sama dengan 4, yaitu garis yang ini. Dan terakhir pada sisi miringnya. Nah, jadi karena titik terakhirnya adalah 4,4, maka Y sama dengan X kan. Berarti garis itu adalah garis Y sama dengan X. Kita perlu cek batas selangnya ini. Apakah dia memuat nilai maksimum atau minimum. Oke, kita pertama cek, cek di Y sama dengan 0. Nah, kalau Y sama dengan 0, maka fungsi F-nya akan menjadi apa? Kalau Y-nya sama dengan 0. Nah, maka ini akan hilang. Terus ini juga akan hilang. Jadi X kuadrat minus 2X plus 10. Nah, ini akan menjadi fungsi dari X aja. Nah, di sini kita mau cari ini maksimum-minimumnya. Sarannya, jadi ya kayak di satu dimensi dulu, kita turunin. Turunin F terhadap X gitu. Nah, jadinya 2X minus 2. Turunannya harus sama dengan 0 gitu kan. Nah, berarti di sini kita dapat X sama dengan 1 gitu. Nah, X sama dengan 1 berarti di titik 1,0 gitu. Jadi kita harus cek di titik 1,0. Kenapa? Kenapa 0 di sini? Karena ini Y-nya 0. Nah, di titik 1,0 nilai F berapa? Nah, jadi kita masukin nih 1 ke sini. 1 kuadrat minus 2 tambah 10. Jadinya 9. Oke, kita simpen nilai ini. Terus kita juga perlu, jadi kan ini cek 0 ini kan pada garis yang di bawahnya kan. Nah, kita perlu cek pada batas garisnya yaitu pada 0,0 dan 4,0. Jadi, cek pada batas garis X sama dengan 0 dan X sama dengan 4 gitu. Nah, jadi kita akan cek nilai F0 dan F4. F0 itu sama dengan 0 kurang 0 tambah 10. Berarti F0 itu 10. Nah, kita juga cek F4. F4 berapa nih? F4 itu sama dengan ini. 4 kuadrat minus 16 dikurang 8 tambah 10. Berarti 8 tambah 10, 18. Nah, kita simpen 3 nilai ini untuk kita bandingkan nanti. Gitu ya. Oke. Kita akan lanjut ke garis kedua yaitu X sama dengan 4. Garis X sama dengan 4. Yaitu garis yang tegak ini, vertikal. Nah, di sini kalau X sama dengan 4 maka fungsi ini jadi apa nih? Nah, berarti ini akan jadi 16. Lalu ini akan menjadi minus 8. Nah, jadinya apa nih? Jadinya minus y kuadrat plus 4y plus 10 minus 8 plus 11. Berarti plus 18. Nah, oke. Seperti tadi, jadi kita akan nurunin ini juga. Ya, kayak satu dimensi lah. Mau cari maksimum-minimumnya. Jadi, minus 2y plus 4. Ini sama dengan 0. Maka kita akan dapat y-nya itu sama dengan 2. Nah, berarti kita akan cek nih F2 berapa? F2. Nah, ini minus 4 plus 8 tambah 18. Sama dengan 22. Nah, kita simpan ini. Terus, jadi vertikal ini kita punya batas di ini, di 4,0 ini dan di 4,4 ini pada y sama dengan 4. Nah, jadi kita cek pada batas y sama dengan 0 dan y sama dengan 4. Nah, tapi kita lihat di sini bahwa di y sama dengan 0, kita udah cek di sini x sama dengan 4. Jadi, titik ini 0, y0 x4 atau x4 y0 kita udah cek nih di sini. Nah, 18 berarti kita cuma perlu cek yang y sama dengan 4. Berarti f4 berapa nih? Gitu kan? Nah, f4 itu sama dengan. Nih, jadi minus 4 kuadrat 16 ditambah 4 kali 4, 16 ditambah 18 itu jadi 18. Nah, jadi kita di sini punya tambahan 2 kandidat lagi, yaitu f2 yang sama dengan 22 dan f4 yang sama dengan 18. Oke, sekarang kita cek garis ketiga yaitu garis y sama dengan x. Nah, garis y sama dengan x ini, kalau y sama dengan x, f-nya jadi apa nih? Nah, oke, f kita akan gantikan y dengan x. Berarti x kuadrat minus x kuadrat minus 2x plus 4x sama dengan 10. Jadinya apa nih? Jadinya minus, eh, jadi 2x plus 10. Gini ya. Nah, ini jadi garis linear. Nah, kalau garis linear, tentu minimumnya adalah pada x paling kecil dan maksimumnya adalah pada x paling besar. Nah, x, nih, jadi kita lihat lagi di gambar ini. Jadi, pada garis miring ini, yang perlu kita cek adalah 2 batas yaitu di sini dan di sini. Pada x0 dan x4. Tapi, kita udah cek nih tadi. Nah, jadi pada titik pertama ini f0, 10. F x0, y0, 10. Terus pada ini f4, 4 ini, itu 18 gitu. Jadi, di sini kita tidak perlu melakukan cek lagi gitu. Oke, nah. Berarti kita udah punya nih, ada berapa titik nih? Titik 1, 2. Titik ini, 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 dan ini gitu. Kita tinggal bandingin mana yang paling kecil, mana yang paling besar. Oh, iya, titik 1, 2 ini, kita belum hitung nih nilai f-nya berapa. Nah, jadi coba kita hitung ya. Kita masukin x2. Karena x-nya 1, maka x2 1. Y2, karena y-nya 2, y2 4. 2x jadi 2 aja. 4y berarti jadi 8. Nah, ini kalau dijumlain jadi 1, min 4, min 2, min 5 kan. Tambah 8, berarti 3, tambah 10, 13. Tuh, nilainya adalah 13 di f2. Nah, coba kita bawa ke bawah biar lupa ya. Nah, jadi yang hitam-hitam nih, kita akan bandingin nih, gitu. Mana yang paling besar, mana yang paling gede. Berarti kita tulis dulu ya, misalnya titik maksimum mutlak pada segitiga D, yaitu berapa nih yang maksimum? Ini ya, kayaknya ya. Yaitu pada titik x-nya 4, y-nya 2. 4,2. Dengan nilai f-nya sama dengan 22, gitu. Lalu, titik minimum mutlak pada segitiga itu di mana? Nah, titik minimum mutlak pada segitiga. Jadi, kita lihat nih yang paling kecil, 9 nih ya. Yaitu pada titik 1,0. Nah, pada titik 1,0. Dengan nilai f sama dengan 9, gitu. Oke, sekian pembahasan kali ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Thank you udah nonton. Moga membantu ya.